Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Suherman saja Dalam video kali ini kita akan lanjut latihan soal penilaian akhir semester genap Muatan pelajaran matematika untuk kelas 5 Part 2 Kita lanjut ke soal nomor 11 Nomor 11 Jaring-jaring balok dapat terdiri seluruhnya Persegi panjang atau terdiri dari persegi panjang dan persegi Persegi terbanyak yang ada pada sebuah jaring-jaring balok adalah Ingatnya, persegi terbanyak Ini perseginya Apakah A, 2 B, 3 C, 4 D, 6 Persegi terbanyak yang ada pada sebuah jaring-jaring balok ada Ada 2 Jawabannya adalah A Karena kalau semua persegi Berarti itu namanya jaring-jaring kubus Kita lanjut ke soal nomor 12 Nomor 12 Perhatikan jaring-jaring balok di bawah Ini ada sebuah jaring-jaring balok Di sini sudah ada tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pertanyaannya Jika jaring-jaring balok itu dibuat balok Sisi 1 merupakan alas balok Dan sisi 2 merupakan sisi depan Jadi Sisi 1 merupakan alas balok Ini adalah alas balok Dan sisi 2 merupakan sisi depan balok ini ya Ini sisi depannya Ini alas, ini depan Maka, bagian balok sisi kanan-kiri adalah A, 3, dan 4 B, 1, dan 6 C, 3, dan 5 D, 5, dan 6 Ini alas Ini sisi depan Nah, berarti ada Alas, ada atap Berarti atapnya 4 Yang berhadapan 4 Ini sisi depan Berarti sisi belakangnya adalah 6 Nah, berarti pertanyaannya Sisi kanan dan kiri Nah, sisi kanan dan kiri Berarti 3, dan 5 Jawabannya adalah C 3, dan 5 Kita lanjut ke soal Nomor 13 Di bawah ini Yang merupakan jaring-jaring balok Jaring-jaring balok Apakah A Nah, ini kita Misalkan kita bentuk Lipat Lipat Ini lipat Ini Atap Berarti ya Ini atap Ini Sama ini Depan Di belakang Nah, ini juga Ini merupakan jaring-jaring balok ya Coba kalau yang B Ini misalkan depan Ini alas Ini Sisi kanan Sisi kanan Seperti ini Nah, ini bukan Ini bukan jaring-jaring balok Ini kalau dibentuk Tidak Menjadi balok Yang C Yang C Ini depan Kanan Nah, ini Depan sama belakang Tidak sama bentuknya Ini persegi Ini persegi panjang Nah, tidak akan nyambung Ini C Bukan jaring-jaring balok Yang D Ini misalkan alas Ini bagian depan Ini samping Samping Ini Depan Nah, ini Kalau dibentuk Ya Ini Ini bukan Bukan jaring-jaring balok Nah, berarti jaring-jaring balok adalah A Ini Ini Kalau dibentuk Ini jadi Atap Ini alas Ini Di bagian depan Misalkan ini bagian belakang Ini sisi kanan-kiri Benar ya Berarti jawabannya adalah Yang merupakan jaring-jaring balok Itu adalah A Kita lanjut ke soal Nomor 14 Perhatikan jaring-jaring di bawah Ini ada sebuah jaring-jaring Jaring-jaring tersebut adalah jaring-jaring Kalau dibentuk Berarti misalkan ini alas Ini bagian depan Ini bagian belakang Kalau dibentuk Maka akan menjadi sebuah bangunannya Namanya Limas Limas persegi Atau limas segi 4 A Prisma segi 3 B Lima segi 3 C Limas segi 4 D Prisma segi 4 Jawabannya adalah C Limas segi 4 Kita lanjut ke soal Nomor 15 Keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang disebut A Data B Angka C Simbol D Lambang Keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang Maka disebut Data Jawabannya adalah A Data Nomor 16 Metode pengumpulan data dengan menanyai narasumber disebut A Angket B Wawancara C Observasi D Kuisioner Metode pengumpulan data dengan menanyai narasumber Itu namanya Ada yang bertanya ada yang menjawab Itu adalah wawancara Jawabannya adalah B Wawancara Wawancara 17 Di bawah ini merupakan jenis data Adalah A Data angka dan data gambar B Data kualitatif dan data angka C Data kualitatif dan data kuantitatif D Data gambar dan data kualitatif Nah jenis data itu ada dua Yaitu data kualitatif Dan ada data kuantitatif Data kualitatif itu Bukan berupa angka Misalkan A baik sekali B Baik C cukup D kurang Nah ini kualitatif Kalau data kuantitatif itu berupa angka Berupa jumlah Jadi jawabannya adalah C Ini di bawah ini merupakan jenis data Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Kita lanjut ke soal nomor 18 Perhatikan pernyataan berikut ini Bunga anggrek lebih mahal daripada bunga bogenpil Data yang terdapat pada pernyataan di atas termasuk jenis data A kuantitatif A kuantitatif Kuantitas B kualitas C kualitatif D kuantitatif Ingat Tadi ya Kualitatif itu data yang bukan berupa angka Kalau kuantitatif berupa angka Di sini tidak ada angka Adanya mahal Lebih mahal Berarti ini namanya kualitatif Jawabannya adalah C Ini termasuk adalah jenis data kualitatif Nomor 19 Metode pengumpulan data Dengan memberikan lembar pertanyaan kepada responden Disebut A wawancara D kuisioner C observasi D rubrik Metode pengumpulan data Dengan memberikan lembar pertanyaan kepada responden Berarti namanya adalah Kuisioner Jawabannya adalah C Kita lanjut ke soal nomor 20 Observasi adalah metode pencarian data dengan A menanyai responden B mengamati objek C memberi lembar pertanyaan D menanyai narasumber Observasi Ini adalah metode pencarian data Dengan cara mengamati objek Observasi Mengamati objek Objek itu bisa berupa siswa Atau berupa data Jadi observasi adalah metode pencarian data Dengan mengamati objek Kita lanjut ke soal nomor 21 Pada tabel kolom yang berisi banyak data Disebut A Frekuensi B Jumlah C Nilai D Data Tabel kolom yang berisi banyak data Disebut Frekuensi Jawabannya adalah A Nomor 22 Diagram yang berupa gambar Disebut A Diagram batang C Diagram lambang C Piktogram D Kurpa Diagram yang berupa gambar Disebut dengan C Piktogram Di diagram gambar Itu disebut juga Piktogram Jawabannya adalah C Ini diagram yang berupa gambar Atau lukisan Nomor 23 Poligon Atau kurpa adalah diagram yang berupa A Garis B Gambar C Batang D Lingkaran Poligon ini berupa Garis Poligon atau kurpa adalah diagram yang berupa Garis Jawabannya A Jelas ya Ini berupa gambar Ini berupa batang Ini berupa lingkaran Nah Yang berupa kurpa Itu Berupa garis disebut Poligon atau kurpa Jadi kurpa adalah diagram yang berupa Garis Nomor 24 Nilai ulangan kelas 5 ESD Suka Maju Disajikan dalam bentuk Tabel berikut Nilai 2 Frekuensinya ada 7 orang Nilai 4 Ada 3 orang Nilai 5 Ada 5 orang Nilai 6 Ada 4 orang Nilai 7 7 adalah 10 orang Nilai 9 Ada 7 orang 10 ada 1 orang Dari tabel tersebut Anak yang mendapat nilai di bawah 7 Ada berapa Di bawah 7 Di 7 Berarti di bawah 7 yaitu 6 5 4 Dan 2 Ada berapa 6 ada 4 5 ada 5 Berarti 4 tambah 5 9 4 ada 3 orang 9 tambah 3 12 Nilai 2 ada 7 12 tambah 7 Ada 19 19 Anak Jawabannya adalah B 19 Nomor 25 Perhatikan piktogram di bawah ini Piktogram itu adalah Diagram yang berupa gambar Ini ada gambar-gambar Sampah daur ulang Benda Plastik Banyaknya ada berapa Ini langsung berupa gambar Plastik ada 1 2 2 3 4 5 6 7 Kaleng ada 1 2 3 4 5 6 Kaca 1 2 3 4 5 6 Kardus 1 2 3 4 5 Pertanya Pertanyaannya Berdasarkan piktogram di atas Jumlah plastik Dan kardus ada Plastik Dan kardus Dijumlahkan Plastik ada 1 2 3 4 5 6 7 Dan kardus 7 Berarti Nyambung ke sini 8 9 10 11 12 Jadi semuanya ada 12 Plastik dan kardus Plastik ada 7 Kardus ada 5 Jawabannya adalah 12 Jawabannya A Demikian Latihan soal Penilaian akhir semester Genap Muatan pelajaran matematika Untuk Part 2 Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh